Orientasi anggota pemuda Pancasila MPC Pemuda Pancasila Pembuatan Banyumas dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila tahun 2022 Diklat Koti Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila tahun 2022 Terima kasih Mohon perhatian untuk tamu undangkan Ketua APAC untuk merapat di panggung Untuk rekan-rekan yang ada di luar, tolong untuk merapat Propos dibantu untuk diarahkan kemasa ke sini Untuk Petua APAC yang mau mengawal anggotanya Sekiranya merapat Terima kasih Terima kasih Saya perintahkan untuk yang memakai atribut pemuda Pancasila Silahkan masuk ke lapangan Yang merasa pemuda Pancasila Masuk ke lapangan mengikut pacaran Sampai Pancasila selamat menikmati 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 saya berkonfintas selamat menikmati para kepala desa para kepala PHC dan Koti dan juga sejarahnya serta dari Dan Koti yang hadir pada kesempatan ini termasuk juga teman-teman semuanya para peserta baik orientasi maupun peserta 3 Koti yang bersedia pada kesempatan ini Alhamdulillah pada kesempatan ini Khususnya untuk kita semuanya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Yang pada kesempatan ini Juga termasuk mengukir sejarah baru Yang mana pada kesempatan ini Bertapatan dengan Hari Kesakitan Pancasila MPC Pemuda Pancasila Secara sendiri poti menyelenggarakan Upacara Hari Kesakitan Pancasila Yang mana dilenggarakan di Desa Kedobring Kesamatan Prajen Kabupaten Banyumas Dan sekaligus orientasi Dan juga tiga poti Ini luar biasa dan tepuk tangan untuk MPC Kabupaten Banyumas Nah ini perlu saya sampaikan Karena ini merupakan mengukir sejarah Dan juga sekaligus sebagai inspektur Upacara pada kesempatan ini Berpakaian PTU Lengkap Oleh karena itu baru kali ini mungkin diselenggarakan Kita semuanya untuk MPC Pemuda Pancasila Secara keseluruhan menyelenggarakan upacara sendiri Dengan inspektur upacara bagian PTU Lengkap Ini merupakan sejarah baru Teramaksud juga pada kesempatan ini Yang pertama juga saya sampaikan terima kasih Karena pada kesempatan ini pula Khususnya kita semuanya ada di MPC Dan juga dan poti Menelenggarakan jiklat dan pekdat Luar biasa pada kesempatan ini Keputukan juga dua dan poti yang luar biasa Dan juga pada kesempatan ini Saya ucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan teman-teman semuanya PAC Yang telah mengirimkan para peserta Khususnya untuk melasakan orientasi Dan juga dikat poti pada kesempatan ini Alhamdulillah dari pembukaan awal Kemarin khususnya untuk yang orientasi Rekan-rekan teman-teman semuanya Luar biasa Dengan cuaca yang hujan Dengan sistem pelatihan yang luar biasa Dari pelatih-pelatih TNI Namun demikian masih memiliki semangat Dan juga sekaligus masih memiliki Jiwa yang luar biasa Dan insya Allah saya yakin Saudara-saudara semuanya akan ternama Jiwa Pancasila dan jiwa membela tanah air Oleh karena itu sekali lagi Kita semuanya masih berbahagia Sebagai Agota Pemuda Pancasila Pada kesempatan ini pulang Nanti juga akan kita lanjutkan Kaligus pada kesempatan ini Untuk pembukaan di Garkoti Bagi rekan-rekan teman-teman Yang kemarin ikut orientasi Pada kesempatan ini Kaligus dinyatakan Ditutup Dan juga Pada kesempatan ini mula Dinyatakan Untuk Pembukaan di Garkoti Dimulai Oleh karena itu Mari bersama-sama Kita Baca Basmalat bersama Untuk yang beragama Islam Dan juga Menyesuaikan Untuk rekan-rekan teman-teman semuanya Yang beragama non-Islam Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini Untuk Diklat Koti Saya nyatakan Dibuka Dan juga Kepada para pelatih Kami harapkan Monggo Nanti untuk teman-teman semuanya Ini khususnya yang melancarkan Koti Bila tidak sebaik-baiknya Ditanamkan Siba-siba Yang memiliki nilai-nilai Pancasila Jika-jika kursa Yang terbaik Jika-jika kursa Yang menempatkan Nilai-nilai luhur Pancasila Karena Apapun bentuknya Kita semuanya Sebagai ormas Pemuda Pancasila Di masyarakat Harus bisa Menjadi Contoh Cara bahasanya Eng Ngar Sosul Lodoh Jadi contoh Untuk dirungan kita Di tengah-tengah pun Kita Juga bisa hidup bersama Dan masyarakat Oleh karena itu Saya yakin Mereka-rekan semuanya Pasca diklar Orientasi Bahupun bentuk Koti ini Akan lebih Dan dapat Bermanfaat Untuk masyarakat Khususnya Untuk kegiatan-kegiatan Sosial Nah itu Saya ucapkan terima kasih Semua pihak Yang telah Melaksanakan Kegiatan ini Dan sebaik-baiknya Jangan lupa Juga akan Ucapkan terima kasih Kepada masyarakat Desa Ketumpling Dan juga Para panitia lokal Yang telah Men-support Sehingga kegiatan ini Bisa berjalan Dengan sebaik-baiknya Sekali lagi Mari kita bersama-sama Untuk berjuang Untuk menegahkan Pancasila Karena termasuk Mari disampaikan Dari Ketua Di wilayah Pemeranjen Dan wilayah titik selatan Ini termasuk Masih wilayah-wilayah titik Untuk tersebut Sebenarnya para teroris Oleh karena itu Ketika banyak orang Yang berbicara Pancasila Ketika orang banyak Yang mengamalkan Pancasila Saya yakin Mereka akan keluar Saya yakin Mereka akan pergi Oleh karena itu Luar biasa Hebat Pancasila 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 Itu yang Bapak saya sampaikan Pada kesempatan Ketika ini Oleh karena itu Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Pada semua Bia Yang pada kesempatan ini Bersama-sama Untuk melaksanakan Diklat orientasi Dan OTI Yang diterapkan oleh FNJ Tidak buat Tidak Itu saja Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Alaa Alihi Wasabi Ajma'i Ya Allah Tuhan yang mahal Pengasih dan Penyayang Kami yakin Dan kami sadari Bahwa Kasih dan sayangmu Sungguh Terpentang luas Tiada batas Karena itu Hanya Engkaulah Tempat kami Memuji Dan bersyukur Ya Allah Dengan kasih sayangmu Pula Pada hari ini Kami dapat Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Sekaligus Menutupan Kegiatan orientasi Anggota Pemuda Pancasila Dan juga Pembukaan Diklat Koti Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Dengan Keadaan Sehat Tidak Kurang Suatu Apa Dan Berkat Rahmatmu Ya Allah Seluruh Rangkaian Kegiatan Dapat Berjalan Dengan Lancar Aman Selamat Tidak Kurang Suatu Apa Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampun Ampunilah Dosa Dan Kesalahan Para Pahlawan Kusuma Bangsa Indonesia Dipatkan Dakanlah Pahala Mereka Tempatkan Mereka Di sisimu Ya Allah Muliakanlah Kedatangan Mereka Di sisimu Sebagai Suhada Yang telah Gugur Di medan Perang Dengan Semangat Juang Mereka Telah Mengorbankan Jiwa raja Dan juga Harta Demi 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 Kemerdekaan Usaha Bangsa Terimalah Dharma Bakti Dan Amal Selain Mereka Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Tanapkanlah Dan Komparkan Semangat Kepahlawanan Pada Seluruh Jiwa Kami Bersatu Dalam Perbedaan Bersama Dalam Keberagaman Dalam Membangun Bangsa Dan Negara Kami Untuk Menjadi Bangsa Yang Utuh Bangsa yang menjunjung tinggi perjuangan dan kepersamaan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat dan sejahtera di bawah lindungan dan bimbinganmu Ya Allah hindarkanlah bangsa kami dari bencana dan malapetata agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa kami demi memujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, agil dan makmur sejahtera, lahir dan batin selalu berada dalam naungan rido dan ampunanmu Ya Allah, Ya Ghofar ampunilah dosa kami dosa orang tua kami dosa para pemimpin kami muliakanlah Ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk upacara hari kejadian Pancasila terima kasih telah selesai orientasi kemudian Pancasila MBC Kabupaten Banyumat dan selamat melaksanakan diselamat koti untuk MBC MBC Pancasila Kabupaten Banyumat hadirkan 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 penghormatan pasukan kepada inspektur upacara kepada inspektur upacara untuk inspektur upacara berkenan sejenak tinggal dan kepada Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumat dan Komandan Koti Mahatidana MBC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumat menempatkan diri didampingi oleh Forkom Pincang Kemranjen Kepada peserta upacara yang telah ditunjuk untuk menerima secara simbolis materi buku Empat Pilar Kebangsaan dimohon menempatkan diri Danton ke depan Danton siswa menempatkan diri Danton siswa Danton siswa Danton siswa Danton siswa Selanjutnya penyerahan materi buku Empat Pilar Kebangsaan diawali oleh Inspektur Upacara Inspektur Upacara menyerahkan untuk dua komandan peleton Dilanjutkan kedua MPC untuk tiga komandan peleton Dilanjutkan dengan komandan peleton untuk menyerahkan kepada tiga perwadilan Selanjutnya kepada Jantral Mil Kemranjeng atau yang mewakili untuk menyerahkan kepada tiga perwadilan dan kepada perwakilan pengurus PAC Kemranjeng untuk menyerahkan kepada dua perwadilan Menyerahkan penyerahan penyerahan dan penyerahan dari ketua MPC Ketua MPC kepada pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung bahagian Podcast Pemuda Pancasila Pemuda Pancasila Pemuda Pancasila Nah untuk bagian ini kalau di Jepang siap-siap Pada inspektur upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara Diikuti tamu undangan yang mewakili penerahan pemberian Hukumat dari 4 pilar kebangsaan Perwakilan penerimaan 4 pilar kebangsaan Terima kasih Ya seperti yang tadi upacara hari kesaktian Pancasila Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas Dan juga penutupan orientasi anggota pemuda Pancasila Serta pembukaan dekat Untuk peserta poti Jangan lupa like Yang belum subscribe silahkan subscribe dan share-share ke rekanan Bagi 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 Lepon